Halo Sobat Kim, selamat datang kembali di channel Kimtronix dalam konten Kim Tutorial, di mana melalui channel ini kami akan berbagi ilmu seputar elektronik dan juga teknologi. Pada episode tutorial sebelumnya, kita sudah belajar dan praktikan bersama cara mengukur tegangan menggunakan nasional skop analog dan asoskop digital dengan function generator sebagai alat pendukungnya, sekaligus mengenali apa itu function generator. Di episode kali ini, kita akan belajar cara mengukur tegangan dari provinsi AC dan tegangan DC pada trapo dan baterai menggunakan osiloskop analog dan juga digital. Kita mulai dari pengukuran tegangan DC atau tegangan searah. Untuk objeknya, kita akan menggunakan baterai ini. Pertama-tama, kita hidupkan osiloskopnya. Di sini, osiloskop yang kita gunakan adalah osiloskop analog. Langkah selanjutnya, pastikan osiloskop yang kita gunakan telah terkalibrasi. Untuk tutorial cara mengkalibrasi osiloskop bisa ditonton di video sebelumnya. Hubungkan probe ke channel 1 osiloskop. Pastikan skala di probenya di skala kali 1, karena tegangan yang akan kita ukur relatif kecil. Lalu, atur knob mode di channel yang akan kita gunakan, yaitu channel 1. Lalu, atur triggernya menjadi DC, karena objek yang akan kita ukur adalah baterai. Selanjutnya, atur posisi garis supaya tepat berada di titik 0 dengan mengutar knob vertikal. Sebagai awalan, kita atur knob Wolverdip di kali 2. Ambil baterai yang akan diukur. Lalu, hubungkan probe hitam ke negatif baterai dan probe merah ke positif baterai. Bisa Sobat Kims amati, ada perubahan garis pada layar. Untuk membaca tegangan, kita perlu menghitung jumlah kotak secara vertikal. Karena Wolverdip yang kita gunakan adalah 2, berarti 1 kotak ini nilainya adalah 2V. Karena mengingat baterai yang kita gunakan sebagai objek adalah 9V, maka jumlah kotak yang terhitung adalah 4,5 kotak di kali 2V sama dengan 9V. Coba kita ubah Wolverdipnya menjadi kali 5. Maka, jumlah kotaknya akan berubah menjadi 1 kotak lebih, 4 titik atau 2 kotak kurang 1 titik. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan oscilloscope digital? Nah, caranya hampir sama. Pertama, nyalakan oscilloscopnya. Hubungkan probe di channel 1, lalu aktifkan channel yang akan kita gunakan yaitu channel 1. Sedangkan channel 2-nya kita op-kan saja. Lalu, pilih kon pada channel 1 dan ubah untuk pengukurannya ke DC. Atur posisi garis supaya pas di titik 0 dengan memputar penuh posisi channel 1. Terakhir, ubah skala probe per dipnya menjadi 2V. Lalu, hubungkan probe-nya ke baterai seperti yang tadi, probe merah ke positif baterai, dan probe hitam ke negatif baterai. Amati perubahan garis pada layar. Garis akan naik sebanyak 4,5 kotak sama dengan oscilloscope analog yang tadi. Karena objek yang kita gunakan sama, yaitu baterai 9-pol, sobat Kims bisa mengatur polver dipnya untuk melihat perbedaan jumlah kotak yang ditunjukkan karis. Sekarang, kita beralih ke trapo untuk mengukur frekuensi dan tegangan AC atau tegangan walak balik. Kita coba pada oscilloscope analog terlebih dahulu. Pertama-tama, kita hidupkan oscilloscopnya. Langkah selanjutnya, pastikan oscilloscope yang kita gunakan telah terkalibrasi. Hubungkan probe ke channel 1 oscilloscope. Pastikan skal di probenya dikali 1 karena tegangan yang akan kita ukur relatif kecil. Lalu, atur knob mode di channel yang akan kita gunakan, yaitu channel 1. Lalu, atur triggernya menjadi AC karena objek yang akan kita ukur adalah trapo. Selanjutnya, atur posisi garis supaya tepat berada di titik 0 dengan memutar knob vertikal. Ambil trapo yang akan kita ukur. Sobat Kims, harus berhati-hati agar tidak kesetrum. Karena yang akan kita uji adalah tegangan AC. Hubungkan probe merah ke 5V dan probe hitam ke CT atau 0V. Jika gelombang terlalu besar, atur valve verdip dan time verdipnya sampai gelombang terlihat dan mudah untuk dibaca. Di sini, kita setting valve verdipnya di 5V dan time verdipnya di 5 microsecond. Untuk membaca tegangan, kita harus menghitung jumlah kotak secara partikal. Sedangkan, untuk membaca frekuensi, kita menghitung jumlah kotak secara horizontal. Ada pun rumus osiloskop yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebagai berikut. Beralih ke layar osiloskop. Pertama, kita hitung tegangannya terlebih dahulu dengan menghitung jumlah kotak secara partikal. Di sini menunjukkan 6,1. Dan jumlah kotak secara horizontalnya sebanyak 4. Maka, jika dihitung, hasil perhitungannya seperti berikut. Lalu, bagaimana dengan osiloskop digital? Caranya pun masih sama seperti pada osiloskop analog tadi. Kita harus memperhatikan skala palu verdip dan time verdipnya. Enaknya, di osiloskop digital yang kita gunakan ini, beberapa nilainya sudah tertera di layar. Kita juga bisa mengedit fungsi ini sesuai dengan yang kita inginkan. Baik Sobat Games, Tadi, kita sudah belajar dan praktikan bersama cara mengukur tegangan dan frekuensi AC dan tegangan DC pada trapo dan baterai menggunakan osiloskop analog dan juga digital. Semoga, apa yang kita sampaikan dan kita praktikan bersama-sama bisa memberikan dan membantu Sobat Games dalam beraktivitas seperti belajar, bekerja, yang mana berhubungan dengan elektronik dan juga teknologi. Jangan lupa like jika kamu menyukai video ini, share jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video edukasi mengenai elektronik dan juga teknologi. Salam Sobat Games!